Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menindaklanjuti selesainya proses akreditasi program studi jurnalistik Fakultas Da'wah dan Komunikasi Windreden Fatah Palembang mengadakan kelompok diskusi untuk program studi jurnalistik dan manajemen da'wah. Kegiatan ini berlangsung di ruang dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi pada Rabu 19 Oktober 2022. Kegiatan kelompok diskusi yang membahas tentang revisi kurikulum belajar kampus merdeka untuk meningkatkan kompetensi dan akselerasi kelulusan program studi di Fakultas Da'wah dan Komunikasi. Hadir langsung dalam kegiatan tersebut, Prof. Dr. Ilya Supena MA, selaku dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Uwin Wali Songo, Semarang, yang sekaligus menjadi asesor pada akreditasi program studi jurnalistik beberapa waktu lalu. Sesuai dengan temanya, kegiatan tersebut diisi dengan diskusi tanya-jawab antara tamu undangan dan dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Windreden Fatah Palembang, Dr. Ahmad Syarifuddin MA, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, dan Kepala Prodi serta Sekretaris Prodi di Fakultas Da'wah dan Komunikasi serta Kepala Laboratorium Fakultas Da'wah dan Komunikasi Windreden Fatah Palembang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya bisa berdiskusi dengan rekan-rekan, dengan kawan-kawan saya di Fakultas Da'wah dan Komunikasi Windreden Fatah Palembang. Salah satunya adalah mendiskusikan mengenai evaluasi kurikulum, evaluasi ini terkait dengan berbagai dinamika kebijakan, salah satunya adalah MBKM. Nah, terkait dengan kurikulum MBKM ini, sesungguhnya MBKM lebih pada bagaimana cara mewujudkan profil lulusan di dalam kurikulum kita. Secara metodis, sesungguhnya tidak ada banyak perubahan di dalam kurikulum, tapi dengan MBKM itu ada teknis-teknis yang memang harus disesuaikan dan mengakomodasi, beradaptasi dengan dinamika perkembangan sayang dan juga perkembangan masyarakat. Salah satu yang perlu mendapatkan perhatian adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mengembangkan minat bakat mahasiswa tersebut dalam berbagai bidang, termasuk bidang-bidang yang berada di luar kompetensi keperodian. Dengan cara demikian, kompetensi mahasiswa menjadi semakin luas dan bisa berkiprah di masyarakat dalam berbagai bidang. Kemudian yang kedua, MBKM juga mengakomodir mahasiswa dalam hal penulisan tugas akhir. Jadi bukan semata-mata skripsi, tugas akhir mahasiswa bisa dikembangkan dengan berbagai model, baik melalui riset, melalui penelitian, sehingga melahirkan artikel yang publis di jurnal, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Ini bisa menjadi salah satu pengganti skripsi dalam bentuk tugas akhir. Demikian juga kegiatan-kegiatan pengabdian dan lain-lain. Dengan demikian, maka dengan MBKM ini, kompetensi mahasiswa menjadi semakin luas dan terbuka sesuai dengan minatnya masing-masing. Untuk harapan setelah laksananya, kenya kelompok diskusi ini untuk fakultas da'wah? Harapannya tentu karena ini merupakan sharing ya, sharing ide, sharing pengalaman, tentu harapannya nanti ke depan di fakultas da'wah ini akan melahirkan model-model pembelajaran yang berbasis MBKM. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berkembang lebih pesat, lebih dinamis, dan minat bakat mereka ada wadah yang kemudian bisa disiapkan oleh fakultas da'wah ini, baik oleh fakultas da'wah secara mandiri, maupun fakultas da'wah dalam konteks kerjasama dengan para mitra yang sama-sama diajak untuk bergabung di dalam MBKM, baik dengan perguruan tinggi yang lain, maupun dengan industri dan lain sebagainya. Sekali lagi, ruang pengembangan kompetensi mahasiswa menjadi semakin luas. Baik, terima kasih. Hari ini kita kedatangan kamu dari UIN Wali Songho Semarang ya, Dekan Pakultas Da'wah Komunikasi, sekaligus juga merupakan aksesor BNPT. Dalam kegiatan kami adalah kelompok diskusi atau fokus grup discussion ya, ada dua program studi, yaitu manajemen da'wah dan jurnalistik. Harapannya ini juga merupakan tumputan bagi program studi untuk segera mengimplementasi MBKM, yang merdeka belajar kampus mereka. Jadi selama ini kurikulum yang kita gunakan adalah KKMI, itu tetap diacu dan tetap diselenggarakan, tetapi disesuaikan dengan prinsip-prinsip dalam MBKM. Untuk mengimplementasikan kurikulum ini, kita terkesempatan untuk menggali informasi, menggali pengalaman yang dilakukan oleh Fakultas Da'wah dan Komunikasi, WIN Wali Songho Semarang. Untuk itu dalam kesempatan ini beliau kita undang, dan alhamdulillah tadi banyak pencerahan ya. Dan sekaligus ini merupakan orientasi atau kegiatan ini relevan dengan penyiapan borang akreditasi program studi yang saat ini sedang berlangsung di program studi MBKM, manajemen da'wah dan bagi pengembangan masyarakat setelah sendiri yang sudah sabar di borang, ini sangat bermanfaat informasi-informasi saat ini. Kemudian untuk langkah yang akan dilakukan kedepannya untuk setiap prodi di Fakultas? Baik, untuk sebagai informasi bahwa saat ini sudah dua program studi yang sudah menyiapkan ya, muatan kurikulum yang berbasis MBKM, yaitu jurnalistik dan MD, tetapi ini bukan hanya untuk dua prodi, semua prodi harus mengacu ke sana, hanya saja tinggal teknis dan langkah-langkahnya yang perlu ditempuh. Jadi sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini tentu diharapkan semua prodi sudah menyiapkan itu. Semua prodi diminta sudah menginventarisasi, mengidentifikasi mata kuliah-mata kuliah yang akan di MBKM-kan dan segera dieksekusi. Itu harapan kita sendiri. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Selvia Pusfitanisi, beserta KU yang bertugas melaporkan untuk Rafa Tidu. Terima kasih telah menonton!